Intro PLT BOTU Cianjur, Haji Hermansu Herman melaksanakan pembinaan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Warung Kondang, Senin 29 Juli 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah para siswa-siswi sebagai generasi penerus bangsa supaya tidak terlibat dengan kenakalan remaja dan memberikan motivasi supaya prestasi terbaik serta cita-citanya dapat tercapai. PLT Bupati dalam sambutannya menyampaikan, para siswa-siswi ini adalah generasi penerus bangsa, hendaknya untuk senantiasa menjadi pelajar terbaik yang dapat dibanggakan di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Warung Kondang, Haji Harina Murniasi mengatakan, rasa bangganya karena pada kegiatan tersebut dapat bertemu dan diberikan pembinaan langsung oleh PLT Bupati untuk motivasi para siswa-siswi SMA Negeri 1 Warung Kondang, supaya dapat meningkatkan prestasi yang terbaik dan cita-citanya dapat tercapai. Alhamdulillah, pada akhirnya Bapak Bupati Kabupaten Canyur bisa hadir juga di tengah-tengah kami, kampus SMA Satu Warung Kondang, dan mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bisa menambah keberkahan untuk SMA Satu Warung Kondang, pembina khusus bahwa di Kabupaten Canyur ini ada sekolah di sisi kota seutik, tetapi bisa diandalkan bahwa siswa-siswi SMA Satu Warung Kondang betul-betul bisa disipin dan harmonis, dan mudah-mudahan bisa menjadikan siswa-siswi yang semakin berprestasi untuk baik di Kabupaten, provinsi maupun nasional. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, beliau selalu sehat dan bisa menjadikan Kabupaten Canyur ini semakin maju dan agamis. Terima kasih. Turut hadir pada kegiatan tersebut, unsur muspika Kecamatan Gekbrong, jajaran dinas pendidikan, dewan pendidikan, serta tamu undangan lainnya.